selamat menikmati dan seperti apa peluangnya untuk lolos ke tahap 3 mari kita bahas lengkapnya berikut kelas main grup A hingga pertemuan kedua Qatar pimpin kelas main dengan 6 poin menyusul Kuwait dan India 3 poin sementara Afganistan masih 0 poin untuk seluruh pertandingan pertemuan ketiga akan digelar Kamis 21 Maret 2004 untuk waktu dan stadium masih belum ditetapkan untuk grup A di partai ketiga Afghanistan versus India akan digelar di markas Afghanistan partai kedua Qatar versus Kuwait akan digelar di markas Qatar berikutnya kelas main grup B hasil dari pertemuan kedua Jepang pimpin kelas main dengan 6 poin menyusul Korea Utara dan Surya masing-masing 3 poin sementara Myanmar masih 0 poin di pertemuan ketiga Jepang akan berhadapan dengan Korea Utara akan digelar di markas Jepang dan Myanmar versus Surya akan berlangsung di Myanmar selanjutnya kelas main grup C hasil dari pertemuan kedua puncak kelas main dipimpin Korea Selatan 6 poin Thailand dan China PR masing-masing 3 poin sementara Singapura masih 0 poin partai pertama Korea Selatan versus Thailand digelar di Korea Selatan partai kedua Singapura versus China PR di mana Singapura akan menjadi tuan rumah berikutnya kelas main grup D dari hasil pertemuan kedua Malaysia pimpin kelas main dengan 6 poin Oman dan Kyrgyzstan masing-masing raih 3 poin dan Chinese Taipei raih 0 poin di partai ketiga Oman versus Malaysia akan digelar di markas Oman dan Chinese Taipei versus Kyrgyzstan akan digelar di markas Chinese Taipei lanjut ke grup E dari hasil putaran 2 puncak kelas main dipimpin oleh Iran 4 poin menyusul Uzbekistan juga 4 poin sementara Turkmenistan dan Hong Kong berbagi masing-masing 1 poin partai ketiga grup E Hong Kong versus Uzbekistan di mana Hong Kong akan menjadi tuan rumah dan di partai kedua Iran akan berhadapan dengan Turkmenistan di mana pertandingan akan digelar di Iran lanjut ke grup F puncak kelas main dipimpin oleh Irak 6 poin menyusul Vietnam 3 poin sementara Filipina dan Timnas Indonesia masing-masing raih 1 poin putaran ketiga mempertemukan Irak versus Filipina akan berlangsung di markas Irak sementara partai kedua Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Vietnam di mana Timnas Indonesia akan bertindak sebagai tuan rumah jika Timnas Indonesia berhasil raih 3 poin dalam pertandingan ini maka akan langsung sabit peringkat 2 dari Vietnam berikutnya di grup G puncak kelas main sementara dipimpin oleh Saudi Arabia 6 poin menyusul Tajikistan 4 poin Jordanya 1 poin dan Pakistan masih 0 poin di pertemuan ketiga Saudi Arabia bertemu dengan Tajikistan pertandingan akan digelar di Saudi Arabia dan di partai kedua Pakistan akan berhadapan dengan Jordan di mana Pakistan akan bertindak sebagai tuan rumah lanjut kita ke grup H Uni Emirat Arab pimpin kelas main dengan 6 poin menyusul Bahrain dan Yemen masing-masing raih 3 poin sementara Nepal masih 0 poin di pertemuan ketiga Uni Emirat Arab akan berhadapan dengan Yemen di mana pertandingan akan digelar di Uni Emirat Arab dan di partai kedua Nepal versus Bahrain di mana Nepal akan bertindak sebagai tuan rumah lanjut ke grup I pencah kelas main dipimpin oleh Australia 6 poin menyusul Lebanon 2 poin sementara Palestina dan Bangladesh masing-masing raih 1 poin ada pun pertemuan ketiga di grup I ialah Bangladesh versus Palestine di mana pertandingan akan digelar di Bangladesh sementara di match kedua Australia akan berhadapan dengan Lebanon dan Australia akan bertindak sebagai tuan rumah inilah si kelas info update kelas main sementara dan jadwal lengkap pertemuan ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Jona Asia tahap 2 semoga kawan-kawan semua terhibur sekian dan terima kasih selamat menikmati